Tujuh karyawan perusahaan pemotongan daging ayam di Jombang, Jawa Timur dipolisikan akibat menggelapkan ribuan kilogram daging ayam milik perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian 80 juta rupiah. Kini para pelaku telah diamankan dan terancam lima tahun kurungan penjara. Polsek Jombang Kota melalui unit reskrim menangkap tujuh pelaku penggelapan ribuan daging ayam milik perusahaan gudang pemotongan daging ayam di Kabupaten Jombang. Dari tujuh orang pelaku yang diamankan tersebut, dua orang sebelumnya bertugas sebagai admin gudang dan lima orang lainnya sebagai sopir kendaraan gudang pemotongan daging ayam tersebut. Para pelaku melancarkan aksinya sejak bulan Januari 2023 hingga bulan Mei. Modusnya, para admin gudang selalu melebihi delivery order atau jumlah pemesanan pelanggan. Kemudian sejumlah daging ayam tersebut dititipkan kepada para sopir dan dijual di bawah harga yang ditentukan perusahaan. Selama lima bulan itu, mereka telah menggelapkan 1.012 kg daging ayam giling dan 1.785 kg daging dada ayam tanpa tulang. Sebanyak 2,7 ton kg daging ayam dijual dengan harga miring ke sejumlah pelanggan perusahaan yang ada di daerah Pasuruan, Gediri, dan Babat. Dari aksinya itu, para pelaku terjerat pasal 374 KUHP tentang pengelapan yang berhubungan dengan pekerjaan dan terancam hukuman lima tahun penjara. Untuk modus dari perkara ini adalah dari admin gudang melebihkan muatan atau tidak sesuai dengan troli atau pesanan yang ada. Dari surat yang diterima dari admin kantor ke admin gudang tidak sesuai dengan jumlah yang dilebihkan. Kejadian ini sudah dilakukan mulai Januari mulai Januari sampai bulan Mei kemudian Juni diketahui dari pelaporkan melaporkan kejadian ini. Jadi total yang sudah digelapkan untuk kerugiannya ya, sekitar 89 juta. Untuk total kilogramnya, untuk ayam gilingnya, sekitar 1.000 lebih kilogram. Kemudian daging ayam tanpa tulang, sebesar sebanyak 1.700 kilogram. Otak tindakan kejahatan ini, yakni LAN, pria berusia 28 tahun yang bertugas sebagai admin gudang perusahaan pemotongan daging ayam tersebut. Ia mengaku nekat melakukan hal itu dengan mengajak sejumlah rekannya agar mendapatkan keuntungan lebih. Mas, ini punya ide melakukan kejahatan ini awalnya dari mana? Karena apa ini? Terus melibatkan teman-temannya ini seperti apa? Selama ini hasilnya untuk apa? Emang selama ini gajinya kurang atau gimana? Dari Jombang, Roni Suhartomo, melaporkan.